Assalamualaikum, balik lagi di channel youtube-nya aku Dina Kedia, Ibu 4 Anak Repos Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu Makasih lo udah subscribe di channel ini Buat yang belum subscribe, hai kenalkan Nama aku Dian, kalo kalian suka sama channel ini Dukun channel ini dengan subscribe Dan jangan lupa kalo misalnya kalian suka sama video Yang kayak gini untuk di like, kalo kalian suka Banget untuk di share ke social media Yang kalian punya dan temen-temen kalian Nah di video ini aku bakal ngebahas Atau nge-review produk bayi Ini tuh produk bayi yang udah aku Pakai dari bayi aku baru lahir Sampai sekarang dan Nggak habis-habis, ini tuh produk dari Sudokrim Baby Care Cream Kalo kalian penasaran Tonton terus video ini dari awal sampe akhir Sebelumnya jangan lupa juga untuk Follow akun sosial media aku yang lainnya nanti disini Dan kita langsung aja ke videonya Biasa sebelum ke videonya aku mau disclaimer dulu Apa yang aku bicarain disini adalah Sesuai pengalaman aku selama pake produk ini Kalo moms di luar sana memiliki pengalaman yang beda Dengan yang aku bicarain di dalam video ini Boleh banget untuk tambah-tambahin Atau kita saling berbagi informasi Di kolom komentar Ini dia Sudokrim Baby Care Cream Yang isi 125 gram Jadi dia punya yang lebih kecil lagi ya moms ya Ini aku pake dari bayi baru lahir Dan bayiku sekarang umurnya 20 bulan Lama banget untuk pake ini Ini tuh udah setengah sih Nah bentuknya tuh kayak gini moms Dia itu tik banget Bentuknya seperti balsam Jadi kalo misalnya dituang gini Dia gak akan blueberry ke bawah Sebelum kita bahas Atau ke pengalaman aku selama pake produk ini Aku mau kasih tau dulu Klaim-klaim produknya dulu ya moms Yang tertulis di bagian belakang kemasan Fungsi dari krim ini Untuk melembutkan, melindungi, dan melembabkan Jadi krim ini tuh untuk merawat kulit bayi Yang terbukti secara klinis Dapat memelihara kelembutan kulit bayi Nah cara menggunakannya ini Oleskan tipis-tipis dan merata Pada area kulit yang dikendaki Sudokrim adalah krim yang lembut Dan dapat digunakan seserai yang anda inginkan Cocok digunakan pada kulit bayi Setiap kali mengganti popok Jangan gunakan krim ini Bila hipersensitif terhadap jet-jet Yang dikandung dalam sudokrim Hindari kontak dengan mata dan membran mukosa Simpan di tempat sejuk dan kering Pada suhu di bawah 25 celsius Terus jauhi dari jangkauan Anak-anak hanya untuk penggunaan luar ya Kalau misalnya mams punya bayi Misalnya abis mandi mau dipakein popok Boleh banget untuk dipakein Ke bagian lipatan-lipatan bayi Tipis-tipis aja gitu Untuk mencegah ruang popok pada bayi Nah kalau misalnya bayinya udah ruang popok Ini juga bisa banget untuk dipake ya Aku pakai si produk sudokrim ini Untuk satu rumah gitu Kalau misalnya ada yang luka Ada yang luka lebam Atau misalnya ada yang kayak kulitnya terkelupas-kelupas gitu Aku juga pakai si sudokrim ini Nah langsung aja aku mau share pengalaman aku Selama pakai si krim ini Aku mulai dari waktu anak aku baru lahir Nah awalnya aku gak pake nih si sudokrim ini Aku pikir dia juga gak mengalamin masalah apapun gitu ya Di bagian lipatan-lipatan kulitnya Suatu hari bayi aku tuh terkena ruang popok Jadi bayi aku yang nomor 4 ini memang kalau misalnya dia gak cocok sama popok bayi Langsung ruang gitu Pokoknya aku waktu itu kayak ganti gitu popoknya ke popok yang lain Ternyata dia gak cocok dan terkena ruang popok parah banget Nah akhirnya aku pakai nih si sudokrim ini Jadi hari pertama aku kasih ini itu di bagian lipatan-lipatan anak aku Ngelupas banget Jadi buat aku kayak aduh regenerasi kulitnya cepet banget Jadi tambah merah disitu Jadi pas itu aku berhentiin lah tuh pakai si sudokrim ini Aku takut kan Dua hari gitu kan aku biarin gitu si ruang popoknya tuh sama sekali belum sembuh ya Nah pas udah dua hari aku diamin gitu Aku pakaiin lagi tapi aku pakaiin tipis-tipis aja Mungkin pas yang pertama aku pakai ini itu mungkin kebanyakan Jadi respon kulit itu terlalu berlebihan Oke-oke aja gitu kulitnya Malah cepet untuk berganti kulit tapi tidak separah yang pertama tadi Kayak kulitnya tuh keangkat banyak banget Dua-tiga hari kemudian ruang popoknya tuh sembuh Alhamdulillah Jadi saran aku misalnya mam punya bayi baru lahir dan kepengen pakai ini Pakainya dikit-dikit aja biarpun gak kelihatan gitu ya Tapi yang penting udah teroles aja Karena ini untuk di kulit bayi responnya agak sedikit berlebih gitu Nah selanjutnya di anak aku yang nomor tiga Dia kan umurnya 4 tahun Aku juga udah pernah pakaiin ini ketika dia luka lebam Jadi dia jatuh ke jadot terus benjol gitu Nah aku pakaiin si sudokrim ini Untuk bagian memarnya itu birunya itu Dua hari dia biru atau memar di luka jatohnya itu Gampang untuk teda atau benjolannya itu juga gampang kempes Setelah pakai si sudokrim ini Kalau misalnya untuk kayak luka baret Aku juga belum pernah untuk punya pengalaman seperti itu Tapi katanya itu juga cocok untuk pakai si sudokrim ini Dan terus si sudokrim ini juga cocok untuk dipakai wanita dewasa Seperti kita gitu bisa pakainya Dijadiin masker gitu Cuma aku memang belum coba sih Jadi itu dia pengalaman aku selama pakai si sudokrim ini Buat moms yang mau beli boleh banget Nanti dicek aja di keterangan video Nanti aku akan taruh linknya disana Makasih buat moms yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb